Boleh jawab, guys? Paham nggak kira-kira PK itu apa? Sekadar tahu aja oh PK itu berarti ngitung. Oke, lanjut ya. Nah, persebaran soal PK sendiri itu ada peluang, kaedah pencacahan, himpunan, persamaan garis, pola bilangan, persamaan kuadrat, fungsi dan inverse fungsi, ada statistika yang dua soal, ada statistika, operasi bilangan, aritematika, aljabar, kasus secara ajaran garis dan sebut. Nah, yang paling banyak keluar itu bangun datar. Sebelahnya sama aja sih, kayak fungsi, himpunan, aljabar, grafik pertidaksamaan, operasi hitung, bidang datar, aritematika sosial, permutasi, peluang, bilangan, statistika, lingkaran, sama, garis. Nah, biasanya sumber belajar materi PK apa aja sih? Ada beberapa nih, kalian bisa belajar di aplikasi Zenius, kalau misalnya sudah, kalau misalnya udah tahu. Di aplikasi Zenius tuh biasanya banyak basic matematika skill, persamaan garis, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, peluang, sama, ketidaksamaan. Di Kuiper juga banyak materi-materinya. Ruang guru juga di ruang guru. Kalau misalnya kalian langganin pahami-pahami juga banyak tuh pahami-pahami biasanya video-video pembelajaran. Intinya dari materi PK sih harus banyak-banyak latihan. Nah, pola bilangan merupakan susunan angka yang nanya dapat berbentuk suatu pola, bisa dalam bentuk barisan maupun bentuk biometri. Biometri itu kayak segitiga atau persegi. Ini pertama contoh soalnya kayak gini. Diketahui, X, 6, 18, 9, 21, 12, dan Y, nilai yang tepat untuk menggantikan X dan Y adalah? Gitu kan yang ditanya. Nah, pertama, kalau kalian belum paham konsepnya, maksudnya gini, kita harus nyari X sama Y gitu kan. Nah, X sama Y ini dengan pola yang sama-sama, barisan-barisan yang lain. 6 ke 18, kita cari dulu 6 ke 18. Bedanya kan 12, nambah 12, makanya dihitung plus 2. Nah, dari 8 ke 18 juga berubah. Nantinya 18 jadi 9. Nah, karena berkurang 9, berarti setelahnya, kita lihat lagi setelahnya, 9 ke 21. 9 ke 21 ternyata juga tambah 12. Jadi, polanya pasti selalu kayak gitu. 9, tambah 12, kurang 9. Jadi, yang pertama kali harus kalian lakuin itu dicoba, dilihat. Bedanya tuh kira-kira berapa sih? Kalau misalnya polanya emang berulang, berarti kalian tinggal lihat, habis plus 12 berarti min 9. Ini min 9. Nah, berarti ke Y plus 12 lagi. Plus 12 lagi berarti 12 ditambah 12. Hasilnya 24. 24 yang Y. Nah, yang X gimana, Kak? Kita lihat X. Dari 6 ke 18 kan plus 12, berarti pola sebelumnya itu minus 9. 6 dikurang 9. 6 dikurang 9 berapa sih? 6 dikurang 9. Ayo, berapa dikadi? 6 kurang 9. 6 kurang 9, Kak. Minus 3, pintar. Jadi, hasilnya X-nya minus 3, Y-nya plus 2, 4. Sampai sini paham nggak? Jadi, jawabannya yang A. Jawabannya yang A ya. Eh, ketutup. Nanda. Jawabannya yang A. Itu di situ ya, Ande, Nant? Ini salah. Aturan nambah ke makin kiri makin nambah. Ini gini. Oh, iya. Nih. Karena dia di kiri. Maaf ya, salah. Karena dia di kiri. Nih. Yang X-nya. Karena dia di kiri. Harusnya minus 9, kan? Tapi karena dia di kiri, jadi berkurang. Karena berkurang, minus 9. Gitu. Minus, minus jadi plus. Jadi, 6 ditambah 9. 6 bertambah 9 jadi berapa? 6 tambah 9 jadi 5, 11. Jadi, jawabannya 15 sama 24. D. Jawabannya yang D. Jawabannya yang D ya. Paham nggak maksudnya kenapa jadinya, D? Karena dia di sebelah kiri. Yang kita cari bukan angka setelahnya, tapi angka sebelumnya. Gitu. Jadi, X ke 6 harus berkurang 9. X-nya 15. 15 dikurang 9, hasilnya 6. Gitu. Sampai sini paham nggak, teman-teman? Ada yang masih belum atau mau nanya? Kalau masih belum bisa diulang nggak? Iya, mau nanya, Kak. Apa tuh, Kak? Iya, boleh. Kalau belum ngelempatin satu, boleh nggak, Kak? Boleh. Sebenarnya, caranya bisa macam-macam ya. Ada yang nggak cuma dua, bedanya dua angka-dua angka kayak gini. Ada juga yang nanti tiga angka baru beda, tiga angka baru beda. Boleh banget kalau misalnya mau dilompatin, misalnya X langsung ke 18. 18 langsung ke 21. 21 langsung ke Y. Baik, Kak, terima kasih, Kak. Nah, kalau yang kayak gini. Nih, sekalian ya. Kalau yang kayak gini, berarti kita lihat 18 ke 21 bedanya berapa? Tiga, Kak. Tiga, berarti plus tiga, kan? Karena plus tiga ke Y-nya juga ditambah tiga. 21 tambah tiga, jadi 24. Nah, X-nya berkurang tiga. Karena ke kiri, jadi berkurang 18, dikurang tiga. Sama dengan 15. Sama aja kalau misalnya untuk memahamin konsep, awalnya aku pakai cara yang kayak gini. Maksudnya biar kalian tahu, kenapa sih kok tiba-tiba jadi plus tiga? Karena di sini ada dua pola. Biasanya yang ditanyain itu enggak satu berantet kayak gini, tapi ada juga misalnya tengah-tengah yang hilang gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Terima kasih atas pertanyaannya. Siapa tadi namanya? Odi, Kak. Oke. Makasih, Odi. Lanjut, Kak. Nih, ada latihan soal nih. Caranya sama kayak yang tadi. Sama, persis kayak yang tadi. Ayo coba dikerjain, terus boleh jawab. Coret-coretan ya, boleh. Waktunya berapa menit, Kak? Waktunya tiga menit ya. Perang 20.07.20.10. Sampai 20. 米i. Oke. Dari sini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, yang lain boleh. Nanti aku kasih tahu jawabannya berapa. Ayo satu menit lagi. Yang lainnya boleh jawab, yang jawabannya beda. Oke, sampai setelah-setelah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seperti yang tadi dijelasin awal, 12 ke 2. Ya, benar jawabannya B. Ui, keren. 12 ke 2 itu sama dengan min 10. Bedanya berkurang 10. Y, minus 10. Terus, terus, terus sampai 8 bertambah 6. Yang selalu kayak gitu kan. polanya berulang, minus 10 plus 6, terus, 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 yang X berarti karena dia dikiri, yang tadinya harusnya plus, jadi min. Jadi, 12 berkurang 6. Jadi, 12 berkurang 6. Jadi, 6. Jawabannya 6 dan minus 6. kayak gitu. Silahkan, silahkan. 6 berkurang 6. 6 berkurang 6. 6 berkurang 6. 6 berkurang 6. Jadi, kalian, angka-angka yang di luar ini, kalian operasikan ke hitungan seperti kali, bagi, kurang, bertambah, supaya hasilnya itu 11. Kalau, yang segitiga P ini, jawabannya itu, kita 48 dibagi 3. Kita bagi dulu 48 dibagi 3 kan 16. 16 sama 5, supaya jawabannya dari 11 itu kan dikurangnya. Jadi, 16 dikurang 5, jawabannya 11. Nah, untuk yang Q juga sama, kita gunain 36 dibagi 2 kan 18. 18 dikurang sama ini, 6. Jadi, 12. Kalian paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Kalau ada yang belum tanya. Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Nia. Lanjut ke latihan soal lagi, Kak. Nih, ada latihan soalnya nih. Kalian kerjanya 3 menit. Pokoknya, angka-angka yang di luar ini nih, kayak 6, 5, 8 itu. Kalian cari hubungannya supaya hasilnya itu bisa dua-dua. Terus, kalau misalnya lo didapet nih, gunain ke Q. Ke Q di sama. 3 menit, ya. Ayo, semangat semuanya. Umm, ini udah ada yang jawab tuh, keren-keren banget. Kalian udah belajar banget, ya. Ayo. Sampai 2018. ini yang udah dijawab kalian tau caranya apa ngikutin dari sebelumnya selamat menikmati 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 5 dikali 6 30 30 ditambah 3 kali 2 6 36 ini ada jawaban kayaknya enggak jawabannya 36 benar deh bisa katanya D doang oke berarti semuanya udah perpahamnya lanjut ke latihan soalnya ini kalian kerjanya kayaknya tadi udah pada cepat sekarang coba deh satu setengah menit satu setengah menit ya melani cepat banget kita lihat yang jawab pertama siapa tadi jadi siapakah yang jawab pertama sih melani itu melani itu jawab pertama melani melani bisa dijelasin enggak caranya gimana cara versi kamu aja kalau aku yang pertama itu yang yang tiga dikali dua itu hasilnya enam terus bawahnya empat dikali lima hasilnya dua puluh terus dari dua perkalian itu langsung ditambah jadi hasilnya dua enam coba cara yang lainnya yang siapa lagi nih kak coba deh sepa sepa milano cara kamu gimana Aura 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 jawab sepa yang beda Aura gimana Aura 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 sama gitu enggak enggak apa-apa kan belajar itu Aura siapa ya enggak apa-apa kayak suaranya Aura Mustika beda orang kakak beda Aura Mustika Aura Aura anak Indonesia iya kak enggak apa-apa kan belajar selamat ya mirip suara tangan guys benar ini caranya itu kurang 20 biar jadi 50 ditambah jadi yang ini juga sama berarti 4 dikali 5 20 ditambah 3 kali 2 26 yang ini caranya nih ya 5 5 dikali 4 kita mencari kali 2 nah untuk selanjutnya itu ada materi operasi bilangan yang akan dijelaskan oleh Kak Fina silahkan Kak terima kasih Halo teman-teman jadi materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah operasi bilangan mungkin ini di kelas 11 atau 10 itu ada materi operasi bilangan cuman yang dasar-dasar harus perhatikan ya teman-teman oke kak nah jadi operasi bilangan itu adalah salah satu operasi aritmatika yang ilmunya mempelajari tentang bilangan-bilangan khususnya operasi sederhana dan penjumlahan operasi sederhana berupa penjumlahan pengurangan pembagian dan perkalian terus juga ketika menghitung operasi bilangan itu harus ada urutannya jadi kalian gak sembarang hitung dari kiri atau dari depan ke dari yang ke belakang atau ke terakhir jadi urutannya itu ada pertama kalian harus hitung yang ada tanda kurunya dulu nih setelah itu baru yang ada perpangkatan lalu ada perkalian dan pembagian dan yang terakhir baru kalian hitung yang kejumlahan dan pengurangan ini dasar banget tahu dan gak boleh salah karena kalau salah bisa kata lanjut ya ini ada operasi bilangan baru yang didefinisikan ini yang aku bilang tadi bahwa ada bentuk baru nih yang akan kalian pelajari ini yang pertama jika A pagar B sama dengan A min B dalam kurung A plus B 2 pagar 3 kalian heran gak ada pagar atau simbol-simbol lainnya ini nah ini maksud keoperasi dasar yang bentuknya baru nih jadi nanti tuh ada pagar atau ada ad ya apa-apa nih namanya ad ya kalau gak salah lalu ada bentuk senyum dan bentuk-bentuk simbol aneh lainnya itu tuh kalian namanya konsep yang awalnya jadi nih ini adalah bentuk awalnya lalu nanti kalian ditanyakan ini soalnya nah kan jika A pagar B kan yang duluan itu A ya A pagar B maka yang ditanya 2 pagar 3 apa gitu kan nah terus karena A dan 2 ini di depan sama-sama jadi itu nanti disebutnya A sama dengan 2 karena mereka tuh kan urutannya sama ya di depan dan 2 ini di depan lalu sebagai 3 anak B nya urutannya di terakhir sama dengan yang 3 juga urutannya di terakhir setelah kita tahu nih A dan B itu siapa baru kita ke soalnya kan yang ditanya 2 pagar 3 berarti 2 sebagai A dan 3 sebagai B baru dimasukin ke sini ke bentuk awalnya yaitu A nya diganti 2 kita tulis 2 B nya diganti 3 2 plus 3 yang dikerjain mana dulu ayo dalam kurung dalam kurung dalam kurung dulu yang dikerjain ya berarti 2 tambah 3 kan 5 ya nah terus kalian jangan langsung kerja dari kiri kita lihat lagi nih ada gak sih yang mesti dikerjain dulu jadi kan disini bentuknya adalah 2 min 3 dalam kurung berarti artinya 3 dalam kurung 5 itu kali kan berarti kita kerjain dulu yang pertalian 2 dikali eh 3 dikali 5 3 dikali 5 adalah 15 baru itu udah hitung 2 min 15 adalah min 13 ada yang masih bingung gak nih teman-teman bisa ditanyain apa ada pada jago semua nih langsung ngeliatin soal aja kalau gitu bentar ya oke oke udah ketahuan sih tadi jawabannya tapi coba kalian ditunggu lagi ya biar benar-benar mastiin nih kalian udah mengerti atau belum kasih 2 menit ya karena gampang banget ini oke oke jawabannya di chat ya teman-teman wah melani udah novi ayo yang lainnya min 12 juga oke kita langsung bahas ya ntar aku hapus dulu nih nah betul banget jawabannya min 12 kenapa sih jawabannya min 12 kita lihat lagi nih jika at at itu simbol aja nah terus di pada bilangan bulat nih definisikan dengan aturan a at b sama dengan a b min a b dikuadratkan nah kita harus nyari 2 at min 4 2 at min 4 berarti yang jadi a itu siapa yang jadi a itu siapa 2 k yang jadi yang jadi b min 4 nah kalau udah ketemu nih a dan b nya itu apa baru dimasukin ke yang ini konsep yang pertama atau bentuk yang pertama jadinya 2 at min 4 adalah a nya diganti 2 b nya min 4 dikurang dalam bulan 2 di bawah b nya min 4 dari dikuadratkan rumah tangan ada yang ada yang ada yang dalam kurung ada yang dalam kurung maka kita harus 2 ditambah 2 ditambah 2 ada 2 2 diara kucing diara kucing yang kecil angkatkan tadi kucingnya gimana oh itu udah gede maaf oh iya astagfirullah maaf banget astagfirullah maaf 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 teman-teman kita lanjut ya jadi yang kerjain yang adalah yang dalam kurung dulu yaitu 2 ditambah min 4 2 ditambah min 4 itu kan min 2 lalu kita lihat lagi ini ada perkalian sama pangkatan yang dikerjain dulu yang mana nah karena ini ada 2 seperti dalam kurung ini juga berarti kita bisa langsung kerjakan yang 2 dikali min 4 2 kali min 4 itu kan min 8 terus min 2 dikuadratkan itu nanti jadinya 4 berarti min 8 dikurang min 4 adalah min 12 benar banget tadi yang jawab kalian keren lanjut ya betul ada yang masih bingung ada yang masih bingung gak bisa langsung dipotong aja ya kalau masih bingung tanya lanjut ya iya lanjut ini nih ada soal lagi baru buat kalian ini dia ada 2 pemerjaan nih aku kasih tau dulu deh caranya ini kan min 3 dan min 1 min 2 berarti yang dikerjainya mana dulu ini ya jadi baru itu nanti kalian hitung lagi sama yang hasil ini yang berarti nanti min 3 dihitung dengan tanda tanya ini kalian kerjain dulu ya nanti jawab di chat di kasih waktu 3 menit ya keren banget ada yang dijawab kita tunggu yang lainnya dulu deh masih sisa 2 menit lagi keren banget 1 menit gak bisa jawab good job tunggu ya maura sefa nadia diva wah keren-keren banget nih kan anda iya keren banget ini cepet-cepet gitu politik juga keren banget keren banget gak usah keren keren banget keren banget keren banget enggak ada google ya guys jadi jangan mau nanya teman sebelah juga enggak bisa langsung jalan-jalan sampai nanya nanti di-text Tadi Google lebih lama tuh kata-kata lagi. Betul, kita cari satu-satu dulu ya. Iya. Satu menit lagi nih. Seperti itu masih ada jawab yang beda. Ya masih belum kelar ngerjain nggak apa-apa? Ngerjain dulu. Kita tungguin. Aku dapet chat dari Kak Urah. Katanya malu banget, Kak. Kak Urah. Min 11. 30 detik lagi nih. Nah, udah ya. Kita bahas sekarang ya. Nah, jadikan pertanyaannya tuh kan ini ya. Ini yang dasarnya atau patokan kalian nih buat ngitung. Pertanyaannya adalah ini. 3 dan dalam kurung min 1 dan 2. Kan kita harus kerjain yang ini pertama ya. Jadi, kita kerjain dulu nih. A-nya adalah min 1. Dikurang B-nya adalah 2. Min 1 dikurang 2. Dikali B. B-nya adalah 2. Ditambah A. A-nya adalah minus 1 dan ditambah 2. Min 1 dikurang 2 itu kan min 3 ya. Min 3 dikalikan 2 ditambah minus 1 ditambah 2. Terus, dulu yang ini karena pertanyaan jadinya 6. Sampai 2. Lalu, jadinya berapa nih? Min 6 sama min 1, min 7. Min 7 ditambah 2. Ayo, berapa? Minus 5. Sampai sini benar nih. Pasti pada benar sih ya kalau jawabannya benar. Baru itu, ini kan yang pertama nih. Baru itu kita hitung yang kedua ya. Itu minus 3 dan minus 5. Kita ubah lagi. Ini A, ini B. Jadinya, min 3 dikurangin minus 5. Nah, jangan lupa nih tandanya kalau udah kurang. Tapi kita harus tetap pakai min jadinya. Nanti hasilnya plus ya. Jangan lupa ditulis minnya yang sini nih. Lalu, dikalikan dengan B atau dikalikan dengan minus 5. Habis itu ditambah A. A-nya adalah minus 3. Ditambah 2. Minus 3 dikurang minus 5 itu jadinya berapa? Minus 3 ditambah 5. Jadinya gitu kan. Minus 3 ditambah 5 itu kan 2 ya. 2 dikali minus 5. Ini kita turunin dulu nih. Minus 3 ditambah 2. Jadinya, 2 dikali minus 5 itu kan minus 10. Minus 10 dikurang 3 ditambah 2. Jadinya adalah minus 11. Bener nih teman-teman yang jawab minus 11. Jawabannya A. Wih, keren. Padahal ini lumayan lama loh kalau ngerjain. Karena ada 2. Berarti kalian udah pada belajar ya. Keren banget nih. Kak. Ada yang masih. Saya mau tanya, Kak. Ya. Kalau misalnya coba satu-satu kayak misalnya min 3. Cobain min 3 dulu. Eh, coba min 1 sama min 3. Kayak gitu bisa gak, Kak? Saya pakai cara itu jawabannya juga sama. Min 11, Kak. Wah. Menurut aku ya. Beruntung atau... Nah, itu yang mesti dipaksiin lagi. Karena ini kan ada dalam kurung dulu ya. Nah, itu tuh urutannya kan tadi yang pertama tuh yang ada urutan operasi bilangan. Kita harus kerjain yang dalam kurung dulu. Jadi, kita harus kerjain yang ini dulu. Aku takutnya nanti kalau soalnya beda atau beda angkanya. Sebenarnya bisa sama, tapi bisa juga salah gitu. Jadinya lebih aman ya nih. Lebih aman ya. Kalian kerjain dulu yang dalam kurung ini. Baru hasilnya berapa. Jadi, dihitung dengan yang atas atau yang depannya. Nah, gitu. Biar aman aja sih. Karena kan sama aja ya, kalau kalian ngitung lagi segini juga sama aja. Tapi biar amannya kan, karena yang di dalam kurung, kalian kerjain dulu aja yang dalam kurung. Gitu. Ngerti? Tadi siapa tuh? Andre. Terima kasih, Kak. Andin. Andin. Oh ya. Terima kasih ya, ada nanya ya. Ada lagi yang mau nanya? Sudah ya? Lanjut ya. Nih, jawabannya. Benar jawabannya min 11 yang A tadi. Ini caranya, jadi merupakan yang aman itu yang dalam kurung dulu. Tidak hasilnya ke min 5. Beri itu hitung min 3 dengan min 5. Jadi, jawabannya ketemu min 11. Lanjut. Nah, ini beda tipe soal atau tipe option-nya. Jadi, di sini kan diketahui N-nya itu adalah bilangan bulat terkecil yang habis dibagi 2, 3, dan 5. Ingat kalau ada kata-kata bilangan bulat terkecil yang habis dibagi 2, 3, dan 5 berarti itu N-nya itu kita harus hitung KPK-nya. N-nya itu KPK. Nah, KPK dari 2, 3, dan 5 itu berapa sih? Bisa kan hitung KPK. Ntar ketemu hasilnya itu 30. Baru itu, kalau nanti ketemu nih N-nya sama dengan 30, kalian tinggal masukin ke yang nggak ada N-nya. Eh, yang N-nya belum kita tahu ini, kayak gini. Yang P. Berarti kan P sama dengan 2N-10. 2N itu 2 kali 30 berarti kan 60, dikurangkan 10. Berarti nanti hasilnya ketemu 50. Ini baru P. Sementara kalian harus cari nih yang cocok yang mana. Apakah P-nya lebih besar dari Ki, apakah P-nya lebih besar dari P. Apakah P sama dengan Ki, atau nggak ada yang benar gitu. Kalian harus cocokin. Nah, karena P-nya sama dengan 50, terus K-nya sama dengan 30, berarti yang lebih besar mana coba? Yang P kan, karena 50 itu lebih besar dari 30. Jadi, jawabannya nanti ketemu A. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini beda lagi. Beda lagi bentuk, apa ya, option-nya gitu. Jadi, kalian harus benar-benar cari salah satunya nih. Mau yang A, B, C, A, D, atau E. Nih. Nah, ini baru kita langsung aja ya ke jawabannya. Nah, cari aku lihat soalnya dulu ya. Pertama itu kan P-Ki sama dengan 8 Ki. Jadi, itu yang ditanya tadi adalah jika P dan Ki adalah bilangan bulat, berapa sih P-Ki itu? Nah, kalau untuk mencari P-Ki berarti kan kita harus tahu ya, nilai P itu berapa, terus nilai Ki-nya itu berapa. Nah, pertama nih ada nih, ada dua persamaan, atau dua yang dikasih nih. Yang pertama, P-Ki sama dengan 8 Ki. Terus yang kedua, dia dikasih tahu nih, diketahuinya P plus Ki sama dengan 10. Nah, kalau kita nyari yang pertama nih, kita bisa nggak sih nemu dua langsung P sama Ki? Nih. Kan yang pertama itu P-Ki sama dengan 8 Ki. Kalau misalkan ini sama-sama Ki ya, berarti kita hitung lagi Ki-nya. Berarti kan P sama dengan 8 Ki dibagi Ki. Ki-nya coret, habis ya. Berarti P-nya sama dengan 8 ya. Nah, dari satu persamaan ini, kita cuma nggak bisa dapet P-nya nih. Kita belum bisa dapet Ki-nya, karena Ki-nya belum ada. Kita cuma ketemu P-nya. Berarti apa pernyataan satu? Pernyataan satu itu tidak cukup. Tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Yang pertanyaannya itu adalah P-Ki. Karena kita ketemu P-nya doang. Langsung kita cari lagi nih, di pernyataan dua kita bisa dapet ya sih Ki-nya itu. Oke. Pernyataan dua, P tambah Ki sama dengan 10. P-nya tadi berapa coba? Ayo, P yang tadi dah kita cari di pernyataan satu berapa? Teman-teman nggak padahal ngantepan ya. Belum di 9. Ini ya. P-nya, P-nya 8. Tenang-tenang. Makanya kan kita ngambilnya di hari-hari begini, biar kalian masih bisa santai. P-nya seberang 8 ya, yang tadi kita ada cari di pernyataan satu. Tinggal masukin nih. P-nya jadi 8. 8 ditambah Ki sama dengan 10. Berarti kan Ki-nya 10 dikurangin 8. Ki-nya berapa berarti? Ki-nya sama dengan 2. Baru udah ketemu nih. Di pernyataan dua ketemu Ki, di pernyataan ketemu P. Baru kita masukin P-min Ki. Berarti kan bisa ya, bisa jawab si soal ini ya. Berarti kita selain membutuhkan pernyataan satu, kita juga harus membutuhkan pernyataan dua. Nah, atau pernyataan dua itu tidak cukup. Kertanyaan saya itu tidak cukup, karena kita cuma ketemu sih, Ki-nya doang di pernyataan dua. Sedangkan di pernyataan satu, kita cuma ketemu P-nya doang. Jadinya gimana soalnya-nya? Soalnya-nya itu kita harus pakai dua pernyataan. Dua pernyataan itu berarti butuh pernyataan satu, dan butuh pernyataan dua untuk menjawab P-min Ki. P-min Ki itu berarti 8 kurang 2, 6. Kita balik lagi ke soal sebelumnya ya. Kita berarti butuh dua pernyataan. Nih, salah. Nah, berarti kita, yang mana nih? Yang A, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan dua saja tidak cukup. Benar nggak nih teman-teman? Kalau pertanyaan satu saja cukup, tapi pertanyaan dua saja tidak cukup. Salah ya. Karena kan, tadi kan kita di pernyataan satu cuma dapat P, berarti nggak bisa. Kalau pernyataan dua Ki doang, menarap sejadulannya. Berarti yang benar adalah, yang jawabannya, C2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi, satu saja pun nggak cukup. Jadi, pertanyaan satu doang pun nggak cukup, atau pertanyaan dua doang nggak cukup. Jadi, mereka harus bersama-sama untuk mendapatkan jawaban P-min Ki. Ada yang mau tanya nih, ini agak rumit mungkin, karena opsinya beda. Tanyain sekarang ya. Ada yang mau nanya. Ayo nanya yuk. Tanya-tanya aja, maksudnya pernyataan apa sih, Kak? Terus kalau misalnya jawabannya dua-duanya nggak ketemu, gimana, Kak? Tanyain aja. Tanya-tanya. 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 Atau mau nanya yang lain, yang seputar materi ini? Ayo, tanyain aja, guys. Tanya-tanya. 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 Nggak ada yang mau nanya lagi ya. Atau nanti kalau ada kesulitan, karena mungkin masih ada yang bingung, chat aja ya. Chat kita atau nggak chat di grup. Tanya aja. Oke, kita lanjut ya. Tinggal satu soal lagi kok, guys. Jadi, tenang. Cepat kok. Eh, ternyata udah habis malah slide-nya. Kau, Gung, kanan Anda. Ternyata slide-nya udah selesai. Oh, udah selesai nih. Ternyata udah habis. Jadi, langgari anaknya ini, teman-teman. Nggak ada, Kak. Udah ngerti. Udah ngerti. Oke, siap. Ada yang mau cerita-cerita, Mbak. Gimana nih, PJJ? Burunya masih bebas. Banyak, Kak. Selesa, bagi waktu cerita, Kak. Ayo cerita dong. Guru-gurunya baru kan ngerti ya. Beda dari kelas 10-11. Atau ada yang sama. Ayo, boleh cerita-cerita. Atau kayak banyak kerja kelompok nih, bikin PPT atau presentasi. Kan biasanya gitu tuh. Kerja kelompoknya banyak. Sampai di grup ada kelompok A, B, C. Fit aja ya. Senin ujian nisan. Wah, ujian apa tuh? Ujian nisan? Ujian nisan. Ekonomi. Ekonomi, wah. Ujian nisan siapa? Yang sering tuh IPS. Bu siapa? Sama bu siapa tuh? Nah, Bu Lita. Iya, Bu Lita sering. Kalau Bu Lita. Sering ini, biasa sering nisan. Semangat ya, Ujian ya. Semangat. Belajar ya. Teman-teman bisa di ini nggak? Buka videonya nih. Ayo, kalian kita foto. Ntar kalian bisa share di social media kalian. Buat ngajakin teman-teman lainnya nih teman-teman. Boleh tag Gaskin. Boleh juga tag Instagram kita. Di repost sama Arjun. Ntar di repost. Yuk, sambil on cam buat dokumentasi. Kita foto. Yuk, ambil kerudungnya siap-siap. Biasanya lari-lari dulu ngambil kerudung nih. Drama sekolah online gitu ya, Kak? Nanti kita kirim ya PPT-nya. Dan kalian bisa ulang lagi materinya. Iya. Nanti bakalan di up juga videonya di YouTube. Angin-angin. Mantep, mantep. BD aja, Kak. Daniel, Daniel. Halo, Di. Oh, Di apa, Daniel? Ngapainnya? Bebas, Kak. Bebas. Oke, halo, bebas. Ayah yang lain boleh. Biar cepat selesai, biar cepat foto. Yang mau malam Sabtu-an. Sama tugas, maksudnya. Kayaknya boleh. Itu yang namanya mau tenggelam siap. Saya tahu deh aku. Kayaknya aku tahu. Oh ya, ada absennya nih. Absennya feedback ya. Absennya dibedak-absen kan? Kalian, jangan lupa ya. Kirim lagi deh, biar nggak lupa. Yang mau tenggelam tadi. Jangan menggelam dulu ya. Jangan menggelam dulu ya. Halo, Pak Fina. Saya terus buat tugas cita ya buat Pak Gatot. Ayo, teman-teman. Open cam. Tuh, diajak tuh. Lumayan, foto. Foto bareng. Tuh, si Andin nggak syuting. Sudah, Kak. Udah dapet banyak. Besok kayaknya ada acara Sopi, Andin. Atau pindah ke Tokopedia. Ayo, Felis. Ayo, Jaki teman-teman. Bentar doang. Nggak sampai lima menit. Foto doang. Nah, langsung. Itu kita udah anggap. Kita tahu. Pasti, kas 12-13 banyak. Mau liburan. Kalau Netflix. Mau nonton drakor. Cepetan. Ini pada pokoknya. Ini impiannya mana nih, guys? Ambil. WNG aja yuk. Mau ikutin Kak Fina ke IPB atau Kak Agung atau WNG, boleh. Anak SNM semua. Boleh. Jangan dijelaskan. Boleh yang mau ke Cendrawasih. Ayo, yang bisa lakukan. Biar langsung. Cekrek. Justu, udah. Ayo, nggak usah malu, guys. Nggak usah malu-malu. Tidak, Kak. Sudah juga SDS. Tutup aja, Tidak apa-apa. Nanda. Sudah malam juga. Ya udah. Ya udah. Agung udah SDS. Kalian melewatkan foto bareng selebgram Kak Agung. Kalo harusnya banyak loh. Mau panjat. Kalo mau panjat ke Kak Agung. Ya udah. Makasih ya teman-teman udah hadir hari ini. Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat. Maafin juga kalo ada salah-salah kata dari kakaknya. Karena kan kita sama-sama belajar. Semangat terus Pejuang UTBK 2022. Semangat juga Pejuang UTBK 2022.